Halo Teknasia, ketemu lagi di Bobo Bongkar-bongkar teknologi Ada Mr. Bambang disini Mr. Bambang dari mana nih? Saya dari Gismologi Seperti Teknasia teman yang lebih gini lagi lah Lebih apa? Misinya beda, beda misinya Oh oke, fokusnya beda ya gitu ya? Kita beda gadget dan teknologi Nah berarti Pak Bambang nih sebagai CEO-nya ya? Founder Cif editor Co-founder Dan selain di Gismologi ada ini lagi ya Ada pelayanan konten marketing ya Apa namanya? Contenify Oke, karena ini ya Karena namanya Bobo Jadi kita akan membongkar apa yang ada di Kantong Di tas Di tas seorang Co-founder Oke Siap Oh oke Iya Tasnya Berapa pilihan ya? Hahaha Kalau di luar-dari luar nih Tasnya gak ini ya Bukan model-model tas yang Smart bag Atau yang support buat Ya ada fitur-fitur pendukung teknologi Atau sebenernya ada? Kenapa milih tas ini? Coba, kenapa milih tas ini? Sebenernya ada beberapa tas Cuma tadi Bawa asal-bawa gitu Asal-bawa Kadang-kadang kadangnya Lebih kembut Kadang-kadangnya ya Oke Kadang-kadang dia pengen bawa tas ini Pas itu Oke Kompartemen pengaruh? Kompartemen pengaruh Pengaruh ya? Ini berarti cukup men-support Barang-barang yang dibawa? So far Kalau Jadi saya biasanya Lihat-lihat Kadang-kadang Dalam sehari ini Aktivitasnya banyak Apakah tidak? Oke Jadi kalau banyak Biasanya dalam-dalam ini Juga butuh yang Ada beberapa Kompartemen Kalau yang ini Gak terlalu banyak Ini berarti bukan Yang bawa terlalu banyak nih ya Hari ini lagi gak terlalu banyak Hari ini gak terlalu banyak Tapi Ininya berat-berat Waduh Berat-berat Dari tadi Topiknya kira-berat terus Oke Langsung kita buka saja Dari yang pertama Dari sakluar dulu kali ya Dari luar Dari luar Ini semua nih ya? Semua dong Semua Oke Pertama ID card ini Selalu-selalu bawa kemana-mana Ini biar Ini multifungsi sebenarnya Asik Ini ada teknologi juga berarti Ada Apa tuh? Jadi ini ID card nih Tapi ini bisa Imani juga Jadi saya Biar muci fungsinya Jadi kayak Saya naik KRL Bisa nih ya Bisa Bisa di tap Wah asik banget ID card aja smart Oke Boleh ditaruh dulu Enam Lanjut Lanjut lagi Ini ya standar lah Buat ini Nah ini mirip sama Pak Eno kemarin Ada apa nih Kenapa suka sekali dengan Token Sebenarnya ini Gak terlalu suka tuh Oh enggak? Malahan gitu ya Cuman karena banknya udah terancur disini Dan bank besar raksin disini Ya mau gak mau Terus saya Apa namanya Kan ada e-banking Cuman rasanya gimana ya Kalau e-banking yang dari bank ini Saya kurang Kurang percaya? Kurang percaya Kurang percaya Banknya masih ada Iya Oke Saya kalau yang bank lain sih Ada beberapa bank baru sih Saya pakai app semua Oke Wah banknya banyak ya Co-founder banknya banyak Ternyata Oke Banknya tuh lebih ke apa ya Lebih suka nyoba-nyoba Oke siap Ada beberapa Mantap Bank dia ke digital kan Saya pengen nyobain-nyobain aja sih Ini Pak percaya Ada teknologinya Gak ada Oke Oh ini kunci Kunci gak ada penuhnya juga Oke Habis Habis Masih ada Oh apa nih Ya Enggak-enggak Wah ini teknologinya Tapi bentar-bentar Kalau Pak Bambang Gue sisir ya Kira-kira Ini maaf nih ya Menyisirnya gimana Pak Co Ini sebenarnya Baru petang-pambut sebenarnya Jadi ini gak kepakai sekarang Ya kepakai Ini kepakai Ini kepakai ya Ya sesekali Jadi karena ini kan ada support Buat micro USB juga Jadi kemarin pernah coba Jadi ada temen yang dia pengen Konten video Pengen transfer Dia pake Bluetooth yang lama Lanjut ya Saku pertama sudah dibongkar Wai Gorillapot bukan ya Iya Gorillapot Merknya Gorillapot Bukan kan Merknya apa ya Saya juga lupa Kepaknya di online shop Ini kurang lebih apa ya Lebih steady aja Karena kalau yang Ini buat kamera kan Buat kamera Sama handphone Saya kepakain buat handphone sih Oh Handphone ada dudukannya lagi Berarti ada dudukannya sih Ada ini Oh Oke Kadang kadang sekali Kepakai Oh iya Pak Bambang nge-vlog ya Mister Bambang punya vlog juga Vlognya ada Ada ya Tapi masih belum Ini sih Belum tahu rame Dan belum tahu Oke Ini isinya kabel-kabel semua nih Wah ini pas Khususus perkabelan ya Sekarang gak perlu dibuka ya Udah tau lah Oke Bentar-bentar Kita cek dulu Kabelnya ada Sekilas aja Kabelnya banyak banget Dilihatin Oke Charger laptop Kemudian ini 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 apa namanya Ini buat presentasi nih Bisa presentasi nih HB ini sama Handphone Oke Oh jadi presentasinya Pak handphone ya Ada yang ini Ini juga sama sih Buat adaptor Yang lain Handphone Handphone ada beberapa Handphone preview Ada logo kabel-kabel aja Ya Apa lagi Yang Wah ini Powerbank ini yang Ya lumayan penting sih Kayaknya Sebenernya saya gak Kepala dipakai Cuman Pada saat berdarut Bentar Ini powerbank Tebakan gue Kapasitasnya 10 ribu Iya Dan ini Gak restarging Oh Restarging Kalau Misalkan kelupaan Namanya Gak bawa kabel Bisa Dilihatkan Oke Nah ini juga Wah ini Saya soalnya kan Sering keluar negeri Oh bukan Bukan ini Ini buat lokal Kalau luar negeri beda lagi Oh beda Jadi saya kan Gak terus terlihat di kantor Kadang saya Kerja di Gede Kopi lah Di luar Di mana-mana Kadang-kadang Colokannya juga Jadi Terbatas ya Terbatas ya Makanya ya Kalau misalkan ada yang Ebeng Ada Ada colokan lagi Terus ada USB nya juga ya Iya Serbat yang Bisa nge-charge Banyak Device Oke Nah ini Apa nih Handphone semua disini Handphone Handphone Bersama Handphone nya itu Handphone review Jadi kan saya Reviewer Reviewer smartphone ya Iya Setelah ini Ini Berarti ada tiga Waduh Oke Oke Kita Yang pertama Gua tebak Ini ada Dari mana dulu Yang biru Ini Realme Benar ya Tau gak serinya berapa Lupa Ini baru launching Realme 3 Yang harganya 2 juta kan 2 juta Lanjut ke Yang kedua Ini Tebak lagi Ini M20 Eh punya suka ya Iya Iya Ini Vivo V15 Iya kan Ini Ini Proyek cair semua nih pak ya Ameen 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 Sert lah Iya betul Kalau penasaran dengan review V15 Nanti bisa cek Disini Sudah Sudah Terus Benar-benar Sebelum lanjut ke laptop Ini kan Handphone yang dipake Buat review Iya Handphone pribadinya Mas Bambang Ini ada dimana nih Nggak di tas Sebenernya Nggak di tas Nggak di tas Sebenernya handphone utamanya satu nih Ini Note 9 Note 9 Ini bagai daily driver Kalau kata youtuber Content creator Bilangnya Itu Oke Satunya sebenernya Bagai backup aja sih Jadi Apa namanya Content Jadi sehari Dalam sehari Pak Bambang ini Bawa 5 Smartphone Kalau yang ini Oh enggak ya Tentatif ya Conditional ya Kadang dibawa kadang enggak sih Ada yang dibawa kadang enggak Oke Tapi ini mas kebetulan Ini bawa 5 handphone Gak kebayang kalau 5-5 nya bunyi pak Nggak bakal ini Nggak dimasukin ya Ya dimasukin dulu Oke Nah Pak Bambang ini anaknya android banget Berarti ya Anaknya Android banget Cahat ini Karena yang cair android ya Hahaha Hahaha Oh bentar-bentar Mouse nya Mouse apa nih Mouse bluetooth Wireless bluetooth Wireless bluetooth Iya Waduh Ini Ini Akan lucu nih Ini apa nih Wah bunyi lagi Bukan Ini wireless keyboard Jadi Saya kan ada laptop Ini dulu Ini dulu Jadi ini Fungsinya Ngetik aja Ngetik dimana nih Di handphone Jadi gimana Coba diperagikan Kalau ngetik tuh Posisinya gimana Oke Disini aja Oke Oke Misalnya Paling suing pake note tight kan Udah Gini aja Oh Oke Karena kalau ngetik disini juga Pegel ya Pegel kalau ngetik lamp banyak Nah Gini aja nih Sebenarnya ini juga sebagai Fungsinya sebagai backup Backup Kalau ngetik Kalau ngetik baterainya habis Ah betul Laptopnya harus Laptopnya ini ditutupin ya Karena Gak cair Oke Paham Tapi Kita lihat Biasanya Kalau laptop yang diperlukan Portanya Jadi portanya ini Kayaknya cukup banyak ya Masih ada Ini USB jelas HDMI Ada Biasanya buat presentasi kan Habis Wih Berarti ya Berarti Ini Pak Bambang ini Tidak ada barang yang sifat Minim banget Barang yang sifatnya analog ya Semuanya digital banget Ada sih tadi kan Ya ada Kartu nama Kartu nama Kunci Ya paling Mungkin Anggaplah itu 10% dari barang yang dibawa ya Berarti ini Karena udah semua udah dikeluarin Kalian bisa nulis di kolom komentar Tek-o-meternya Mr. Bambang ini berapa? Silahkan tulis ya di kolom komentar Kalau gue bilang Mr. Bambang ini tek-o-meternya adalah di 8 Tapi ini pertanyaan terakhirnya nih Dari sekian banyak yang dibawa disini Kalau hanya boleh buat satu Mana yang akan dibawa? Satu Handphone 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 yang gini aja Oke Satu ya Pasti ya Pasti Jadi ini semua Kalau hanya boleh buat satu Itu yang paling wakil gitu ya Yang paling wakil Jadi yang lainnya dompet Oh gak ada dompet bahkan ya Dompetnya disini Dompet ada Kirain gak ada dompet Masih-masih belum bisa orang Apa KTP Sebenernya kita masih Ya masih Mana Eh KTP aja kan Kalau apa-apa Jadi ya Kadang-kadang Slogan aja sih Oke Itu dia Kalau kalian punya pengalaman Barang-barang apa Yang dibawa Mr. Bambang Kalian seperti apa Ada yang sama kah dengan kalian Atau Kalian juga punya pengalaman Seputar barang-barang yang dipakai Mr. Bambang Silahkan tulis juga di kolom komentar Gitu Ya Mas Bambang Kalau mau visit Gismologi Berarti bisa lewat Mana nih Website ada Website Gismologi.id Gismologi.id Media sosialnya juga ada ya Ada Gismologi Gismologi untuk Instagram Youtube nya juga ada Gismologi Silahkan di subscribe Mantap Oke Itu aja kayaknya untuk episode kali ini Thank you Mr. Bambang Udah mau share Barang-barangnya Jangan kapok Kita bongkar Oh iya Terakhir banget nih ya Apa nih Kasih nama Yang kira-kira cocok Untuk dibongkar tasnya Kasih nama Sebut kata ya Kasih nama Satu atau dua Atau berapa Satu aja ya Satu dulu Nanti setiap orang nanti nyebutin lagi Mas Didit aja Oke Didit ya Didit putera air langga Orangnya Mungkin 9 kali ya 9 kali ya Kita lihat nanti Kita buktikan Tapi itu kan menurut saya Netizen itu cara Itu juga menurut saya juga Iya Makanya Dari pagi sampai malam itu Story nya aktif Wah luar biasa Luar biasa ya Subscribe Dan aktifkan notifikasi Di kanal Sub indo by broth3rmax Ok Itu aja See you in the next episode And bye bye guys Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax